Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain keputihan dan ngerasain gatel banget setelah penggunaan pembalut yang berkepanjangan? Well, kemarin aku merasakan itu nih. Habis nifas, aku mengambil perdaraan sekitar 30-40 hari kan? Nah, selama 2 minggu aku menggunakan pembalut. Dan ternyata di minggu kedua, aku merasakan keputihan yang bau banget sampai orang sang kitar itu mencium bau keputihanku. Dan rasa gatel yang teramat sangat perih panas di area Mrs. Viku. Dan ternyata itu adalah efek dari penggunaan pembalut yang terlalu lama nih. Akhirnya aku mengganti pembalut dengan rajin mencuci celana dalam. Jadi setiap 3-4 jam sekali aku ganti celana dalam. Dan surprise banget dalam waktu 3-4 hari keputihan dan gatel di area Mrs. V itu menghilang dengan sendirinya tanpa obat-obatan. Makanya kali ini aku pengen sharing kalian tentang fakta-fakta terhadap pembalut yang perlu diketahui oleh wanita nih. Disclaimer dulu, tidak semua merek pembalut sama. Diperlukan penelitian maupun uji laboratorium untuk mengetahui keamanannya. Namun disini aku ingin menjelaskan secara garis besar aja agar wanita bisa lebih berhati-hati terhadap penggunaan pembalutnya. Yang pertama pembalut bahan dasarnya itu tidak 100% kapas nih teman-teman. Bahkan banyak yang tidak mengandung kapas sama sekali. Jadi aku pikir awalnya pembalut putih itu bahan dasarnya adalah kapas. Dan ternyata untuk mengurangi biaya produksi serta meningkatkan daya serapnya. Karena kalau misalnya kapas ini tidak mungkin bisa menahan cairan dan menstruasi yang banyak gitu ya. Akhirnya produsen pembalut menggunakan daur ulang dari serat-serat kayu serta kertas bekas. Dan sub atau super absorbent polimer untuk menggunakan pembalut. Sebenarnya super absorbent polimer itu berbentuk seperti cel-cel. Namun dimodifikasi dan dibuat lebih halus menyerupai kapas agar bisa menyerap cairan sebanyak mungkin pada pembalut wanita. Sayangnya nih daur ulang dari serat-serat kayu, kertas-kertas bekas, dan sub tadi itu warna dasarnya adalah coklat ke abu-abuan. Ketika wanita menggunakan warna coklat ke abu-abuan di area privatnya tentu aja kayaknya lebih jorok ya. Wanita pengennya biar bisa putih bersih. Akhirnya ditambahkanlah zat pemutih agar pembalut tersebut berwarna putih mengkilap tanpa noda, tanpa celah. Dan ternyata efek dari pemutih tersebut mengandung klorin maupun dioksin pada area pembalut. Nah terus gimana kalau misalnya pembalutnya terbuat dari kapas murni? Well kalian harus tau nih kapas dalam proses pertumbuhannya itu biasanya disemprot dengan pesticida maupun herbacida agar bisa bagus pertumbuhannya. Tumpukan pesticida maupun herbacida tersebut tentu saja berbahaya juga pada area misfi kalian jika digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain itu pada dasarnya kapas berwarna agak sedikit kuning. Dan tentu saja tetap diberi tambahan pemutih agar kapas berwarna putih cerah. Pembalut juga dilapisi oleh plastik dimana plastik ini jika digunakan terlalu lama menutup area misfi kalian tentu saja akan meningkatkan suhu dan meningkatkan kelembapan di area misfi. Sehingga ketika kalian keputihan atau menstruasi itu akan meningkatkan perkembangan mikroorganisme ataupun bakteri jamur di area misfi dan meningkatkan resiko infeksi di sana. Nah tapi kapas maupun tisu juga mengandung pemutih dan digunakan di area wajah, tangan maupun leher. Lalu bedanya apa? Nah kalian harus tahu nih area misfi kita itu terdiri dari selaput lendir dan banyak sekali pembuluh darah dan pembuluh limfatik di sana. Ketika terakumulasi zat-zat kimia yang terlampau tinggi tentu akan membahayakan kesehatan. Bahayanya apa aja nih? Sebenarnya di udara, makanan, ataupun bahan kosmetik kita juga mengandung dioksin namun kadarnya terlampau sedikit untuk menyebabkan masalah kesehatan. Namun jika dioksin tersebut di area pembalut terpapar terlalu sering dan terlalu lama di area misfi tentu saja bisa menyebabkan masalah kesehatan serius. Seperti yang pertama menyebabkan kanker, kanker ovarium, kanker rahim, kanker cervix itu bisa disebabkan karena dioksin pada pembalut. Yang kedua endometriosis atau penebalan jaringan pada area misfi. Penggunaan pembalut yang terlalu lama meningkatkan resiko wanita terkena endometriosis atau masalah pada area rahimnya. Jadi ada penebalan jaringan pada dinding rahim sehingga menyebabkan menstruasi yang tidak teratur atau menstruasi yang sangat nyeri sekali pada wanita. Yang ketiga invertilitas atau tidak subur. Wanita yang terpapar dengan bahan kimia tersebut atau bekerja di area tersebut itu bisa meningkatkan invertilitas atau menurunkan kesuburan pada wanita. Yang keempat meningkatkan resiko malformasi atau cacat janin pada wanita yang sedang hamil. Yang kelima meningkatkan resiko iritasi dan infeksi pada area misfi. Biasanya akan terasa kemerahan, gatal, panas, perih, bahkan keputihan yang berbau tidak sedap jika menggunakan pembalut yang terlampau lama. Selain itu bisa meningkatkan resiko gelapnya warna misfi. Jadi bisa bikin misfi kita terlihat lebih gelap karena paparan dari bahan kimia tersebut. Selain itu ada opsi dari pembalut seperti tampon. Itu bisa meningkatkan resiko toxic shock syndrome akibat infeksi bakteri Staphylococcus. Nah lalu gimana cara menggunakan pembalut yang aman? Yang pertama gunakan pembalut seperlunya dan secukupnya saja saat menstruasi. Jadi sekitar 5-6 hari dalam waktu 1 bulan siklus menstruasi. Yang kedua sering mengganti pembalut. Ganti pembalut setiap 5 jam sekali. Jangan biarkan area misfi kita terlampau lembab. Sehingga menyebabkan terkumpulnya bakteri maupun jamur di area misfi yang bisa meningkatkan infeksi. Yang ketiga hindari produk pembersih wanita yang mengandung wow wangian. Apalagi pembalut yang wangi-wangi. Wangian tersebut adalah zat kimia yang tentu saja bisa meningkatkan resiko kesehatan pada area misfi kalian. Terakhir kalian bisa menggunakan opsi lain daripada pembalut. Seperti menstrual cup, pembalut kain, ataupun pembalut dari bahan-bahan organik yang dipastikan aman untuk area misfi kalian. Nah lalu penggunaan panty liner gimana? Sama saja bahan bakunya. Hanya saja panty liner dibuat lebih tipis dan kandungan sapnya itu lebih tinggi. Sehingga dengan bahan setipis ini bisa menyerap cairan lebih banyak. Namun jika digunakan dalam jokah waktu lama itu juga bisa meningkatkan resiko kesehatan pada wanita. Dan yang terakhir tentu saja konsultasikan pada dokter kalau misalnya kalian ada keluhan terutama di area misfi kalian. Sayangnya nih wanita terjebak dengan lingkaran setan saat menggunakan pembalut. Jadi ketika sering beraktifitas di luar ruangan, entah karena males mengganti celana dalam atau merasa lebih efisien, akhirnya menggunakan panty liner sepanjang hari. Ketika panty linernya kotor tinggal dibuang gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kalian merasakan keputihan dan gatel di area misfi tapi sedang menggunakan pembalut sepanjang hari, saran aku jarang-jarangin pakai pembalutnya atau hentikan dulu penggunaan panty liner atau pembalutnya dan change dengan rajin mengganti celana dalam setiap hari. Oke. Nah kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang disusikan silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.